Intro Pencarian putra sulung gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di sungai Arebern, Swiss pada hari Kamis 26 Mei 2022 lalu belum menunjukkan hasil. Ridwan Kamil beserta istri Atalia dan anak perempuannya Kamilia memutuskan kembali ke Indonesia. Setelah sepekan sudah, Ridwan Kamil menetap di kota Bern, Swiss demi mencari keberadaan anak sulungnya, Emeril Kamuntaj atau Kerap Disapa Eril. Hingga saat ini pencarian Eril masih dilakukan. Pencarian tersebut dilakukan dengan metode jalan kaki, perahu, drone, dan selang. Ibunda Eril, Atalia Kamil menulis pesan menyentuh untuk sang buah hati. Suara hati dan harapan seorang ibu tertuang di media sosialnya. Atalia menuliskan sebuah surat untuk Eril yang menunjukkan kepasrahannya. Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Atalia mengunggah foto dirinya, suami, dan anak perempuannya duduk di tepi sungai Arek. Foto itu disertai keterangan yang menggambarkan kata perpisahan kepada Eril. Di surat untuk Eril, Atalia menulis bahwa dia akan pulang lebih dahulu ke Indonesia dan juga doa serta harapan sang ibu untuk Emeril Kamuntaj. Atalia juga menyebutkan dalam surat untuk Eril tersebut bahwa dia menitipkan Eril kepada penjagaan Tuhan dimanapun putranya berada. Pesan menyentuh ibunda Eril langsung membuat warganet terharu. Sejumlah pesohor memenuhi kolom komentar dan ikut memberikan dukungan untuk sang ibunda. Mereka seolah merasakan betapa hancur hati Atalia melihat anaknya hingga saat ini masih belum ditemukan. Warganet ikut merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan Atalia dan dengan ketegaran dan kekuatan hatinya yang ikhlas melepas kepergian Eril. Terima kasih telah menonton!